Hai terus ini yang masih ada tangkainya teman-teman setiap orang lewat pasti pada lihatin lihatin aku makan Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan aku Saliha Sawangan bagaimana kabar kalian semuanya semoga kalian selalu baik-baik saja ya aku sekarang lagi di Taman kecil teman taman sebelahnya tempatnya Mbak Wika kalau di teman dekatnya Mbak Wika itu namanya Taman 18 dan ini aku sekarang lagi di Taman 17 aku tadi lihat buah yang masa kecil aku sering aku makan ya teman-teman di sini di Taman ada buah namanya dubet kalau di tempat aku kalau bahasa Indonesia nya namanya Jamblang ini posisinya dia ada di atas aku aku kasih biasa kalian ya ini aku zoom biar lebih besar tuh hitam-hitam ini pohonnya dan ini buahnya ya teman-teman aku pengen mak di atas itu juga ada ya teman-teman tapi agak jauh nih aku zoom biar kalian kelihatan lebih jelas pengen banget rasanya udah lama nggak makan aku mau ambil sedikit ya teman-teman nah ini tadi aku aku sudah ambil teman-teman buahnya tangan aku sampai kotor ya tadi aku ngambil sedikit di Taman nggak banyak-banyak ya ini buahnya kecil-kecil kayak anggur kita cobain jamblang orang Taiwan ya apa sama rasanya kayak yang di Indonesia atau beda teman-teman ini tadi yang jatuh aku ambilin eh kita mau makan juga aku mau makan mubadir ya takutnya sayang udah ambil diambil susah-susah kayak dimakan teman-teman Oke sebelum kita cobain makanan legendaris ya jaman kecil aku dulu sering aku memanjat tohon untuk mendapatkan buah ini temen-temen sebelum kita makan kita berdoa dulu Bismillah amin kita cobain yang sudah jatuh dulu ya satu ada asem-asem manisnya temen-temen enak nanti lidah kita bibir kita itu bisa hitam-hitam seger banget Terus ini yang masih ada tangkainya temen-temen ini yang masih ada tangkainya dan ada daunnya juga tadi aku ngambil terus juga ini ada yang masih merah ya kalau masih merah ini jangan dimakan temen-temen ini rasanya asem banget kita cobain hmm 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 Terima kasih. Rasanya itu manis-manis seperti asem gitu ya. Alhamdulillah. Kalau yang sudah benar-benar matang itu rasanya manis banget. Ini tadi sudah pada jatuh, jatuh di rumput gitu ya. Aku ambilin ini teman-teman. Kalau jatuh sendiri itu manisnya banget. Tadi, aku mau sedikit cerita ya teman-teman. Tadi, pas aku ambilin buah ini, kan pada jatuh di rumput ya. Terus kan ada banyak orang Taiwan itu lewat pada olahraga gitu. Mereka itu pada tanya semuanya. Katanya ini tuh apa bisa dimakan gitu kan. Terus aku jawab, bisa gitu. Terus katanya, kita nggak makan. Takutnya nanti kamu itu bilang sama aku. Katanya takutnya nanti keracunan. Yotu gitu kan. Katanya ada racunnya gitu. Orang Taiwan itu belum tahu kalau buah jamblang atau duit itu bisa dimakan teman-teman. Makanya kalau di taman itu pada jatuh semuanya itu orang Taiwan nggak ada yang ngambil. Nggak ada yang berani makan teman-teman. Kayak gitu. Terus tadi ada orang itu pada penasaran pada liatin gitu. Aku ngambilin buah ini di pinggir gitu kan. Ada di pinggir kayak ini kan pinggir taman gitu kan teman-teman. Pohonnya gitu. Terus yang di ujung sana itu lebih banyak, lebih pendek teman-teman. Mereka tuh pada penasaran pada liatin aku kayak gitu. Di bawah itu, aku bawa ini tadi tuh. Bawa yang masih ada tangkainya. Itu mereka pada liatin semuanya. Pada penasaran. Tadi kakek aku aja juga penasaran. Dia masih mau liatin aku makan gitu. Dia takut kalau aku tuh kenapa-kenapa gitu. Setiap orang lewat pasti pada liatin. Liatin aku makan. Oke teman-teman. Sekian dulu video aku kali ini ya. Sampai jumpa. Aku mau habisin ini dulu ya. Pokoknya nanti susah mau dibawa pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax